Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan ini The first Legender Full Spec In Indonesia And we are the Earth Okay guys, jadi sebelumnya Gue mau ngasih tau kalian Kalau kalian mungkin pernah lihat Ini infamous banget sih Bisa dibilang salah satu unit Keluaran dari Toyota line up Yang ibaratkan tuh banyak banget peminatnya guys Sampai akhirnya gue ketemu partner gue Tim HSR thank you banget Udah percayakan Mobil bosnya Untuk kita garap disini Jadi pertama yang kita lakukan itu Bisa dibilang seperti biasa Kita bermain wilayah eksterior guys Dan tentunya guys Sebelum dilanjut wilayah eksterior Gue langsung kasih tau Gue kenapa bisa ngomong full spec Karena balik lagi Gue disini menemukan satu interest point Yang gue bisa bilang Ini gak disangka-sangka Ternyata bisa terjadi nih di mobil ini Tentunya sekalian kita Kasih tau juga Ini mobil sudah menggunakan Pelek Yang bisa dibilang Keluaran dari HSR sendiri Guys ini keren banget sih menurut gue Bentuknya tuh kokoh banget Bisa dilihat disini ada capnya Namanya mid Jadi Gue langsung kasih tau Ini adalah Pelek line up Dari HSR Ring 20 guys Gue masih gak bisa komen Keren banget yang jelas Ini mid Dan tentunya kalo Kalian lihat ini bannya juga Gue bisa ngomong Gila sih ini keren banget sih Akselera sih Omicron ini tipenya guys Dan tentunya kalo kalian mau tanya spek Ini 275 Per 55 ring 20 guys Jadi Emang speknya tuh Bisa dibilang untuk Kotaan ya Tapi Kalo kita ngeliat kembangannya ini Enak banget Bisa dibilang gak terlalu kasar Gak terlalu kealusan Jadi pas banget guys Kalo buat di kota Dan tentunya yang tadi gue ngomong Striking point dari mobil ini Adalah BBK guys Kalian lihat Ini BBK Dan tentunya gokilnya lagi Ini plug and play Depan belakang Nyala semua Jadi Gue bisa Komen langsung Ini mobil tuh udah bener-bener Ya Full spek banget guys Sampai ibaratkan Gue disini impress banget ya Keren banget sih HSR sih Ini ngeluarin produk-produk yang baru Dan tentunya Gue kemarin udah tes juga Soal pengereman Empuk banget guys Jadi untuk kalian yang pengen Apa nih Membeli BBK HSR Itu gue rekomen banget sih guys Kenapa Gue bisa dibilang Disini gue mempertimbangkan Soal harga Dan tentunya soal kualitas guys Bukan gue promosi disini Tapi Emang bener-bener Ya gue lihat dari segi Kenyamanan dipakainya tuh Enak banget Dan gak berisik tentunya BBK nya Oke Sekarang kita lanjut lagi guys Ini adalah salah satu Toyota Fortuner Yang bisa dibilang Setelah di convert Menjadi Legender Alias Legender ya Bukan transgender guys Tapi Legender Gue kenapa bisa ngomong Ini mobil pertama di Indonesia Yang full spec Karena ini bukan cuman Conversion ke Legender doang Tapi ini sudah Di convert lagi Ditambahkan dengan body kit Yang bisa kita lihat Fazoma ini namanya guys Jadi buat kalian Yang mau kepo-kepo Garapan detail seperti apa Kalian boleh lihat Instagram kita Kita ada 7 Instagram Dan tentunya Untuk penjualan body kit Seperti ini Pun nanti juga ada di partner gue Yang jual Jadi kalian boleh Nanti nge DM kita Dan tentunya Gue akan publish Siapa yang akan menjual body kit Seperti ini Nanti gue akan publish Di next vlog nya Mudah-mudahan kalian suka Dan tentunya Buat kalian pengguna Fortuner Jangan khawatir Karena cara untuk Meng convert Fortuner ke Legender Itu gak Gak susah gitu ya guys Lebih tepatnya Cenderung lebih gampang Karena part nya itu Semua udah ada Tentunya satu Yang kemarin gue Lakukan di mobil ini Adalah menggantikan Dengan headlamp Legendernya Ini seset dapet guys Jadi bedanya Fortuner Lama dengan Fortuner Baru adalah di wilayah sini Kalau Legender Ini grillnya itu Lebih sipit Dibanding dengan Fortuner Lama Kalau Fortuner Lama Ini alisnya tuh Sampai ke bawah guys Dan tentunya Kalau Legender Ini kita dapet nih guys Ini dikasih Jadi grillnya itu Memotong Dan Eyelidnya pun Jadi Mengecil Alias sipit gitu ya guys Ditambah lagi guys Kalau kalian mau liat Konstruksi lampu Ini keren banget Kenapa gue bisa ngomong keren banget Karena Projectornya itu Bukan yang tipe lama Yang bulet-bulet Baplang gede Tapi udah Udah ke persegi gitu Dan Blue Lens gitu ya guys Keren banget sih Gue gak nyangka Ibaratkan Ini body kit Bikinan luar Dan Paketan untuk meng-convert Si Legender ini Cenderung bisa dibilang Masih relatif Ya bisa kebeli gitu guys Yang bukan yang kita harus Ngabisin ratusan juta gitu Tapi Emang partnya yang didapet tuh Keren banget Dan Kalian bisa lihat Ini worth it banget sih Ini keren banget partnya Jadi kemarin gue ganti Ini lampu Grill Bumper Add on Itu gue lepas semua Dan tentunya guys Kemarin itu ada sedikit Kesulitan di wilayah wiring Alias perkabelan Karena Si proyektor Lampu atas Dengan fog lampnya Fortuner lama Dengan Fortuner baru Itu Cenderung kabelnya tuh Beda guys Alias Yang keluaran luar Dengan keluaran Indonesia Speknya itu kabelnya beda Tapi Kita kemarin ngakalin dengan cara Menuker cangkang belakang Si fog lampnya itu sendiri Sehingga Wiringnya pun Gak ada malfunction Di mobilnya Dan ini Sempurna banget Perfect banget Garapannya Kemarin kita touch ulang Dari masalah chatnya Sampai finishingnya Sampai Ya ini mobil harus Bener-bener proper banget gitu Apalagi Kita yang udah dipercaya Dengan partner kita itu Dan Guys Kalau untuk wilayah samping Tentunya guys Ini kalau kita lihat Yang tadinya Fortuner itu Harus menggunakan footstep Tapi dengan adanya Add on conversion Yang punya fazoma Itu footstepnya Harus dilepas guys Jadi bukan Kondom cover Untuk Menambah body gitu ya Kalau Di wilayah footstepnya Enggak Tapi kalian harus bener-bener Lepas dulu Footstepnya Baru pasang tuh namanya Fazomanya Jadi hasilnya seperti ini Mudah-mudahan kalian suka Dengan tontonan Dan konten kita hari ini Ditambah lagi guys Kalau kita lihat Wilayah belakang Kemarin gua menggantikan juga Wilayah tile lamp Alias lampu belakang Yang tadinya Fortuner biasa itu Cuman LED Titik-titik gitu guys Tapi dengan Versi legendar Kita bisa lihat Disininya frozen gitu guys Jadi kayak Kayak mobil Eropa banget gitu guys Bukan Bukan ini Bukan seperti mobil Jepang lagi Mungkin di akhir video vlog Gua akan nyalain Ini mobil Jadi kalian bisa melihat Simulasi lampunya Akan seperti apa Dan tentunya gua yang suka banget Di wilayah belakang Adalah wilayah sini guys Ini diffusernya keren banget Dan bentuknya tuh agresif banget Namun yang sangat disayangkan adalah Kalo gua disini Netral Gua ga mau membela sana sini ya Tapi gua Menurut persepsi gua Dan tim Earth Yang sangat disayangkan adalah Wilayah sini guys Ini adalah Mungkin bisa dibilang Konversi Untuk membuat kesan Seperti kenal pot guys Tapi kalo kita lihat disini Ga ada kenal potnya sama sekali Alias fake Alias ini tuh Kayak cuman Kamuflase aja gitu Tapi mungkin Kedepannya Kalo buat kalian yang nanti Akan develop Legender Fazoma ini Mungkin nanti kenal potnya Kalian bisa pindah jalur ke samping Sehingga Ini tuh nyala gitu guys Wilayah sini tuh nyala Ya jadi Yang gua kurang suka Dari bodygat ini adalah Itunya aja sih guys Tapi Berhubung mobil Eropa Zaman now juga seperti itu Berarti kita ga bisa menyalahkan desain Guys Alias kita harus mengikuti desain Tapi balik lagi Itu ke prinsip Modifikasi masing-masing Mudah-mudahan Sharing ilmu dan informasi Yang seperti ini Bisa menambah wawasan kalian Dalam menilai mobil modifikasi guys Gitu Jadi No hard feeling disini Ditambah lagi apa nih Mungkin mata kucing ya guys ya Mata kucingnya ini Keren sih Maksudnya Ini ada bentuk kayak diffuser gitu Dan Nyambung jadi satu bagian ke Wilayah mata kucing Dan tentunya kalo Fortuner Ini Yang gua suka adalah Lampusennya guys Kalian liat Ini running light Udah running light Kalo yang lama kan masih ngedim biasa Tapi ini udah running light Karena sudah menggunakan lampunya Legender Kalian bisa liat langsung Dan tentunya kalo Untuk wilayah bagasi Yang gua suka Buka sendiri Luar biasa Jadi Kalian udah gak perlu Kayak jaman dulu Gua pengen upgrade bagasinya Pajero guys Yang untuk membuka Si Power backdoor nya Itu yang otomatik Itu udah gak usah Kalian beli online Karena ini sudah include Dan gua suka banget sih Ini mobil Maksudnya Udah bener-bener teknologinya Itu seperti mobil-mobil Eropa guys Dan Kalo untuk menutupnya Kita cuma cukup Memencet Satu tombol rahasia Disini Jadi ini udah Langsung Tertutup Itu yang gua suka banget Dari Fortuner ini gitu ya Legender ini ya Tapi gua masih bingung sih Menurut kalian Lebih cocok di Katakan ini sebagai Legender Atau masih Bisa dikatakan Fortuner Tapi kalo buat gua sendiri Gua ngatain ini mobil Legender Karena ini udah di convert Full Legender gitu guys Jadi Langsung aja Mungkin ini gua Kasih tau sedikit Masalah Wilayah perlampuan Gua nyalain dulu Kuncinya keren guys Udah keyless Oke Nah Seperti yang tadi gua bilang guys Ini udah yang Ibaratkan frozen nih Lampunya Jadi udah Kayak mobil Eropa banget Gua bisa liat Ini mirip banget kayak Mercy ya Mercy E-Class C-Class S-Class gitu Yang baru tuh udah Seperti begini Frozen Gua nyalain lampu sennya dulu Kalian tunggu Jadi Yang gua tadi bilang Ini udah running light banget Udah Eropa banget kesannya Dan keren banget sih menurut gua Nah menurut kalian gimana Oke gak Modifikasinya seperti ini Karena ya Bisa dibilang ini udah 60-70% Udah berubah banget ini mobil Kita liat wilayah depan guys Oke Oke Mungkin tadi Wilayah belakang ya Kita langsung liat lagi Wilayah depan Yang gua tadi bilang Ini keren banget proyektornya guys Gua gak bohong Ini keren banget nih Ini proyektor keren Fog lampnya juga yang udah pipih Tapi terang Karena basic si lampunya ini Sudah menggunakan bohlam yang berbentuk LED guys Jadi Untuk wilayah penerangan Masalah fungsi penerangan itu Udah dijamin ajib banget sih guys Jadi seperti ini Dan tentunya yang gua salut Adalah wilayah sini guys Gua baru tau tuh Kamera standby Liatin kesini Kita liat Jadi ini lampu bisa berubah Gua gak ngerti Gua yang terlalu katro Atau emang ini mobil Bener-bener keren guys Kalian liat Dengan sekejap Langsung berubah Menjadi lampu sen guys Gua jujur aja katro banget sih Kemarin pas lagi ngebongkar ini mobil Gua mikir Lah ini lampu perasaan Ini headlamp cuman begini Ini foglamp Lampu sennya ada dimana Eh ternyata kabel sudah dicolokin Udah sempurna semua Ternyata guys Ini berubah guys Gila sih keren banget Dan tentunya untuk Lampu sen itu Itu bisa sih sebenernya kalo Kalian ibaratkan Mungkin beli paket conversion ke Legender Itu kayaknya udah include guys Jadi Udah tertanem jadi satu Di body kit Legendernya gitu Mungkin Seperti itu Dan tentunya kalo untuk Wilayah Spek dari Birdview Ini mobil gua akuin keren banget sih Birdview nya Maksudnya keliatan banget gitu guys Gua salut banget sama mobil ini Dan tentunya mudah-mudahan Untuk si bos HSR Thank you banget bos Dan gua ucapin banget Udah mau happy new year Alias ini mudah-mudahan Vlognya tampil di hari Kongsifacai Jadi gua ucapin buat kalian yang merayakan Kongsifacai Jadi mudah-mudahan di tahun ini Kita menjadi Jauh lebih Semua-semuanya deh guys Gua gabisa nyebutin satu-satu gitu Oke mungkin Menurut kalian tanggepannya gimana? Tentang si Legender Full Spek pertama Di Indonesia Kalo buat kalian yang tadi Kepo-kepo Masalah spek Kalian boleh ulang lagi Dari wilayah eksterior Kayak kaki Semua ini mobil udah Bener-bener full spek Gua Acungin Dua jempol guys Keren banget Pokoknya gitu Untuk topik hari ini Mungkin gua bisa expose Masalah Legender begitu Kesulitannya Untuk meng-convert nya juga Seperti tadi Dan tentunya Untuk membedakan Fortuner lama Dengan Fortuner baru pun Sudah gua jelasin Oke Mungkin topik gua soal The Full Spek Legender In Indonesia Segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys See ya Thank you for watching